oke thanks for watching kawan-kawan ya jangan lupa subscribe, like and comment and share terima kasih, semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan W without you kami tidak ada arti with you kami sangat berarti gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat tetap semangat dan selesaikan sampai akhir 1 Juni hari lahir Pancasila merdeka oke teman-teman ini untuk penelitian kuantitatif sekali lagi penelitian kuantitatif itu banyak macamnya secara umum memang cuma dibagi dua penelitian eksperimen dan non eksperimen tetapi secara detail lagi ada 5 jenis penelitian di pendekatan kuantitatif teman-teman yang bisa teman-teman pilih yang pertama yaitu penelitian eksperimen you know penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang paling kuat yang muncul untuk pendekatan kuantitatif kenapa? karena dengan eksperimen ya itu akan semakin ini ya bergelora nah eksperimen teman-teman itu kan untuk melihat hubungan sebab akibat gitu ya tentu judul-judul pengaruh pun juga eksperimen nanti ya judul-judul efektivitas juga eksperimen begitu ya eksperimen tidak sembarang eksperimen teman-teman ada tiga jenisnya ya yang pertama adalah eksperimen lemah eksperimen semu dan juga eksperimen kuat kalaupun ada lagi ada empat adalah desain faktorial ya desain faktorial itu kombinasi dari time series desain gitu ya cuma untuk eksperimen lemah biasanya ini digunakan untuk peneliti-peneliti pemula ya seperti saya gitu dulu S1 saya pakai eksperimen lemah kenapa? karena jadi lemah karena tidak ada kontrol ya disitu kalau di eksperimen kuat nanti tidak ada kontrol tapi kalau di eksperimen lemah itu tidak ada kontrol contohnya adalah one shot one case shot study pakai shot gak sih? kemudian one group pre-test post-test desain dan seterusnya itu eksperimen lemah nah itu biasa dipakai di S1 jadi tidak ada kontrolnya sehingga itu dikatakan eksperimen lemah gitu ya teman-teman ya kemudian ada eksperimen semu tentu ini kuasi eksperimen ya tentu ya sudah saya bahas juga cari videonya di ini saya cuma bahas sama eksperimen kuat saja ya teman-teman ya eksperimen kuat ya tentu banyak desainnya ya randomize macem-macem itu ya randomize yang intinya adalah ada treatment ada kontrol ada treatment ada kontrol artinya ada perlakuan ada kelas kontrolnya gitu ya nah kalau saya boleh menyarankan kalau yang eksperimen lemah itu biasa di pendidikan-pendidikan boleh ya kalau yang eksperimen kuat ini sebaiknya yang pendidikan tetapi lebih ke lab laboratorium jadi faktor-faktor pengontrolnya itu bisa dikontrol gitu ya kalau gimana ya film ini nah itu nah itu di lab ya kimia, fisika, biologi gitu ya nah itu pakai eksperimen kuat gitu ya cenderungnya kalau level-level tesis ya eksperimen kuat tentunya ya ya itu itu yang pertama ya teman-teman eksperimen itu yang paling kuat jenisnya di penelitian kuantitatif yang kedua ada korelasi ya korelasi tentu ini teman-teman sudah saya sering bahas ya korelasi untuk mencari hubungan ya atau yang disitu apa ya yang menarik disitu tidak ada ini apa namanya ya tergantung jenis datanya ya teman-teman kalau datanya jenisnya ordinal atau nominal itu pakainya yang atau kendal atau eksperimen tapi kalau datanya jenisnya itu adalah interval atau rasio pakainya adalah korelasi produk momen sudah itu clear ya untuk jenisnya tentu ada dua variable ya nanti yang beririsan ada hubungan tidak disitu ya nanti ya kita tengok gitu nah itu korelasi ya kemudian ada kausal komparatif ya ini penelitian asosiatif yang mirip ekspos facto juga ya ekspos facto tentu tidak ada treatment ya tidak ada perlakuan disitu teman-teman ya mengukur disiplin mengukur motivasi itu tidak ada perlakuan ya tentu disitu teman-teman bisa pakai kausal komparatif juga untuk melihat seberapa besar ya timbal balik itu tadi ya tentu ekspos facto itu juga bisa itu beda sama yang eksperimen tadi kalau eksperimen pure ada treatment ya teman-teman ya kemudian setelah itu ada studi tunggal ya studi tunggal artinya di penelitian kuantitatif pun sebenarnya tidak melulu soal banyaknya sampel ya semakin banyak sampel semakin bagus tapi cukup satu atau dua sampel ya tentu memilih studi tunggal itu tadi itu juga bisa ya tetapi analisis datanya tentu deskriptif saja ya itu kemudian yang terakhir adalah survei jadi pas lima ya survei tentu melibatkan yang semakin banyak ini ya ada cross longitudinal ada cross transversal ada transmat juga ya itu ya teman-teman ya jadi lima itu tadi yang eksperimen yang korelasi sama kausal komparatif itu tekniknya adalah analisis datanya adalah teknik analisis data statistik inferensial memakai statistik inferensial kalau cari pengaruh uji T kemudian ketiganya itu pakai uji syarat normalitas gitu ya harus sampai ke inferensialnya inferensial tidak boleh sampai ke statistik deskriptif saja sedangkan untuk yang apa namanya studi tunggal dan juga survei itu tidak menyaratkan uji normalitas dulu gitu ya tidak memakai teknik analisis data yang statistik inferensial tetapi cukup sampai di statistik deskriptif saja jadi tahu ya bedanya ya teman-teman ya antara eksperimen tadi semoga eksperimen kemudian korelasi kausal komparatif ya lebih ekspos faktor yang tanpa treatment kemudian ada studi tunggal artinya itu tidak melulu sampel yang banyak tetapi sampel satu orang pun bisa kemudian juga survei kalau memungkinkan budget dan juga segala sesuatu tentu survei menjadi pilihan yang bagus untuk yang skopnya luas gitu ya ah mungkin itu balik lagi sekali lagi biar kayak pengumuman repetisikan penting yang tiga awal itu memerlukan apa namanya uji normalitas gitu ya tentu uji hipotesisnya menyesuaikan kalau tidak normal kalau normal itu statistik eh statistik parametrik kalau tidak normal adalah statistik non parametrik kemudian kalau yang tiga ini adalah analisis inferensial artinya sampai kemenyimpulkan tetapi kalau yang dua yaitu studi tunggal dan juga survei itu tidak memerlukan syarat uji prasara seperti normalitas ya dan juga cukup di statistik deskriptif saja teman-teman tidak melulu semua perlu uji homogen yang jelas memang uji normalitas wajib ya kalau uji di homogen linear kemudian heteros dan lain-lain itu menyesuaikan ya semoga bermanfaat selamat hari lahir Pancasila bahagia selalu selesaikan sampai akhir komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh